ini adalah video kelima yang membahas atau fokus pada permainan double badminton pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana rotasi permainan double badminton pada pemain pemula sering bingung bagaimana atau kapan terjadinya rotasi ini kita akan masuk kepada pembagian tugas dulu di lapangan ini akan terbagi menjadi dua seperti ini kalau saya beri garis seperti ini area sini sampai sini adalah tanggung jawab pemain depan area sini sampai dengan sini adalah tanggung jawab pemain belakang simple sekarang kita akan masuk pada kapan terjadinya rotasi ini Anda harus tahu beberapa aturan akan terjadinya terjadi rotasi ini ya aturan pertama yaitu pemain depan memiliki kontrol ya atau kuasa untuk melakukan perputaran alasan kenapa pemain depan yang melakukan kontrol perputaran adalah pemain depan tidak bisa melihat apa pergerakan pemain belakang tapi pemain belakang bisa melihat apa yang dilakukan pemain depan oke sekarang bagaimana atau kapan posisinya tetap seperti ini kita contohkan ini adalah A dan ini B A tetap di depan dan B tetap di belakang apabila dalam suatu kondisi ya jadi tidak ada perputaran Anda bayangkan disini ada segitiga seperti gini dari titik ini sampai ke titik sini ada segitiga kalau saya beri gambarnya seperti ini selama kuks datang ke area segitiga ini ya jatuhnya disini disini atau disini 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 maka posisi A dan B tetap saja tidak ada perputaran ya mereka hanya melakukan pergerakan seperti gini ya seperti gini tidak ada perputaran selama dalam lingkup segitiga ini memang di lapangan tidak terlihat tapi Anda imajinasikan perkiraannya seperti ini perputaran terjadi apabila sudah kuks lewat dari segitiga ini contohkan dari sini ya lari kesini kuksnya maka pemain belakang akan kesini melakukan semes dan dia akan bergerak ke depan logikanya ya akan bergerak ke depan untuk ketika kuksnya lemah ya pengembalian lemah maka dia akan potong disini pemain depan ketika melihat pemain belakang telah berada di sampingnya otomatis dia mengambil keputusan untuk ke belakang maka pemain belakang pun akan ke depan sini menutup maka terjadilah perputaran rotasi karena kuks tadi sudah keluar dari area kuning ini ya oke sekarang demikian juga sebelah kiri ketika kuksnya jatuh kesini ya di luar area kiri maka dia lari kesini dan melakukan semes ya melakukan semes maka dia otomatis akan maju ke depan karena apa ini akan menunggu momentum ya momentum dan dia akan melakukan potongan ketika melakukan potongan ya pemain depan melihat pemain belakang maju kesini otomatis dia akan mundur dan pemain belakang ketika ini kosong ini merupakan perintah secara tidak langsung untuk menutupnya maka terjadilah perputaran jadi intinya adalah ketika melakukan rotasi kita melihat momentumnya dan momentum itu berada pada luar segitiga ini kalau di dalam segitiga dia akan bergerak seperti gini bergerak seperti gini saja ya tidak ada perubahan rotasi tapi apabila keluar dari segitiga ini maka akan terjadi rotasi semacam gini ya kesini lari maju ke depan ini melihat kawannya maju ini akan mundur dan akan menutup seperti gini demikian tips singkat kali ini sampai jumpa pada tips-tips yang lebih menarik di video selanjutnya sampai jumpa lagi ketika terima kasih sebelah jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya sebelah jumpa di video selanjutnya Terima kasih.